Intro Oke selamat datang kembali di channel gue teman-teman Jadi di konten kali ini gue bakal ngebahas ya seputar si Hayneko Nah karena setelah gue baca-baca ya skill-skillnya si Hayneko Ternyata ini car bagus juga teman-teman ya Terutama untuk nge-counter meta healer gitu ya Meta yang lagi jaya-jayanya sekarang nih di Bleach Eternal Soul maupun Bleach Immortal Soul gitu kan Nah jadi disini gue bakal bahas untuk ini car teman-teman ya Kira-kira seimbah apa sih gitu kan ya Sampai-sampai car ini tuh bisa nge-counter ini ya Meta heal ya Walaupun gue rasa gak bisa nge-counter sepenuhnya Tapi seenggaknya bisa lah untuk apa dikit-dikit ngebantu gitu ya Ngebantu apa namanya Nurunin ya kebrokenan dari heal-heal musuh gitu kan Nah jadi disini BTW ya untuk si Hayneko ini dia bakal rilis ya Bakal rilis di Bleach Eternal Soul itu tanggal 27 Agustus Jadi masih lumayan rada lama juga Nah jadi disini untuk si Hayneko Bonnya itu sama si Matsumoto ya Matsumoto sama si Yachiru Eh Yachiru Yoruichi Yoruichi dan satunya masih tanda tanya nih Ini kayaknya nanti bakal muncul Si ini kali siapa Dan Pakuto nya Hinamori ya Kayaknya bakal sama itu sih Kalau ngikutin animenya sih kudonya sama si Hinamori juga ini Bonnya Oke terus next nya kurang lebih seperti ini Dan untuk Heroic nya dia naikin Damage Reduction Rate ke semua char kita ya Maksimal 3% ya Dan untuk Talent naikin Attack sama Defense ke semua char kita yang gender laki-laki Oke Nah untuk Mastery Skill nya langsung kita bahas aja Jadi intinya single target teman-teman Dan habis itu ada 40% change buat ngasih stun ke target Dan efek ini berjalan selama 1 ronde Oke Dan habis itu Ini juga bisa nge-decrease ya Atau bisa nurunin Damage Reduction Rate target sebesar 15% selama 2 ronde Oke Nah terus untuk di bagian ultimate nya Ini serangannya Front Row ya Atau menyerang ke barisan depan musuh teman-teman ya Ya ibarat kata nyerang ke tanker-tanker gitu lah Nah habis itu bakal ngeredus efek heal teman-teman Bakal ngeredus efek heal ke semua target ya Atau ya ke Front Row gitu ya Semua target berarti ke Front Row ya Karena serangan ini kan Front Row gitu kan Sebesar 60% Dan habis itu juga bakal nurunin ya Atau nge-decrease Damage Reduction Rate sebesar 25% Dan untuk efek ini berjalan selama 2 ronde teman-teman Oke jadi ini bisa dikatakan tuh Lisa Kimono ya Lisa Kimono versi UR nya ya Versi UR nya Lisa Kimono kan SSR ini kan caranya UR ya Jadi ini ya kalo dipikir-pikir Lisa Kimono versi UR ya Dan oke Dan habis itu untuk di bagian ini teman-teman Untuk di bagian apa namanya Yang selanjutnya Ini abis nge-ulti Maka bakal ngasih buff yang namanya Catwoman encouragement Ke semua char kita Selama 2 ronde teman-teman Oke Dan untuk buff catwoman ini tuh apaan Jadi intinya tuh ini ya Buffnya tuh naikin ya Atau nambahin damage Nambahin damage untuk di bagian mastery skill Dan basic attack Ke char-char kita Yang ada di line up inti Atau ya ke semua char kita Gitu aja ya Yang lagi Ada di line up gitu teman-teman Sebesar 8% 8% dari Target max XP ya Dari target max XP men ya Ini ngambilnya 8% dari max XP Bukan dari attack ya Bukan dari attack tapi dari max XP Jadi gue rasa persenanya nanti bakal Ya lumayan kerasa ya Kalo dari max XP ya Nah terus Ini ada batasannya ya Tidak akan melebihi 160% dari attack target teman-teman ya Oke Ada batasannya juga Karena kalo ngambil dari max XP kan Ya tau sendirilah Pasti kerasa ya Walaupun cuma 8% doang gitu kan Makanya ini dibatasin Dan oke Jadi ini BTW Efek Wakennya ya Kalo gak salah ini efek Wakennya Catwoman yang correctmen ini Atau yang ngasih buff catwoman ini Nah jadi untuk pasif Pasif ini intinya Naikin damage reduction rate ya Di awal pertempuran Ke si Hyneko ini sendiri Oke dan abis itu Setiap Hyneko ini nge-attack Atau turn teman-teman Nah maka Hyneko bakal dapet Satu stack yang namanya Cat scanning Nah untuk stacknya ini Maksimal bisa ditubuk Sampai 3 biji Dan Cat scanning itu Nurunin Ini ya Damage yang masuk ya Ke si Hyneko ya Decrease al damage taken 8% Oke jadi kalo maksimalnya Bisa di stack 3x Berarti 8x 3x 24 ya Oke Jadi ini intinya tuh Cat scanning itu ini ya Nurunin damage yang masuk ke si Hyneko Oke dan ini ketika stacknya udah sampai 3 ya Untuk di bagian cat scanningnya Maka Hyneko ini ketika Make rate skill ya teman-teman ya Itu bakal bisa Ngasih shield ya Untuk rate skillnya Atau rate skillnya ini Jadi bisa ngasih shield Sebesar 15% dari total XP Total XP Bukan max XP Jadi ini beda ya Total XP sama max XP ya Kalo total XP itu ya tergantung dari Total XP nya Hyneko Pas lagi ada di pertempuran gitu ya Jadi misalnya Hyneko lagi sekarat Ya udah Diambil 15% nya dari Ya pas Hyneko sekarat tersebut gitu ya Nah kalo dari max XP kan beda gitu ya Stabil ya Ngambil 15% nya stabil ya Kalo total XP itu Gak stabil gitu ya Ngambil 15% nya gak stabil gitu ya Oke Terus ketika si Hyneko ini ada Di pertempuran teman-teman Maka Dia itu bisa Nge-dispel ya Ke salah satu chart kita Yang ada di Line up teman-teman Nge-dispel tuh ya ini ya Nge-hilangin ya Nge-hilangin efek Immobilize ya Efek immobilize ya Ini dispelnya BTW Ngilangin efek Immobilize ya teman-teman Efek immobilize tuh ya Efek stun lah Anggap aja efek stun ya Kayak silent Terus freeze Paralyze Disorient ya Intinya yang Ngebikin chart kita Jadi gak bisa turn Gitu ya Nah itu bakal Dihilangin Anggap aja Dispel ini kayak purify Gitu ya Kayak purify Gitu ya Oke dan ini tuh Untuk Dispelnya teman-teman ya Untuk dispelnya itu Bakal Apa namanya Bisa Aktif ya Satu kali Satu ronde Satu kali Satu ronde Doang gitu ya Ini ada keterangannya Juga teman-teman ya At the start of Edge Light Karakter Round Jadi ya Untuk setiap Apa namanya Setiap round Dimulai gitu ya Misalnya ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Itu bakal Selalu Ngedispel gitu ya Ngedispel ke Salah satu chart Kita yang ada Di line up Gitu Teman-teman ya Jadi ya Satu ronde Bisa ngedispel Satu kali Saja Gitu cuy Oke Karena memang Ngedispelnya ini ya Ngedispelnya cuma bisa ke satu Chart kita doang Jadi ini bisa dikatakan Chart support yang lumayan Bagus banget teman-teman ya Terutama Kalo buat nge-counter Meta healer Kayak sekarang ini cuy Nah jadi BTW teman-teman ya Ini Chart ya Kalo misalnya Ditaruh Di line up support Untuk si Hineko ini Ini pasifnya tetep bisa nyala Karena tadi gue udah sempet buktiin Sendiri teman-teman Tetep Masih bisa nyala Jadi ini chart Kalo Dipasangin di line up support Gue rasa Bagus ya Dan Apalagi kalo buat Ngebantu Apa namanya ini ya Nurun-nurunin efek heal yang ada di musuh Wah mantep juga sih Jadi gue rasa kalo emang Meta heal ke depannya ya Itu bakal tetep Apa namanya Ada gitu ya Dan bakal tetep berjaya terus Gitu kan Ya ini chart sih Gue rasa wajib diambil ya Dan Taruh aja di line up support Nggak enak banget ya Jadi Kalo misalnya kalian nanti Mau ambil ini chart Dan mau ambil ini chart Untuk ditaruh di line up support Ya kalian cukup ambil saja B4 dan awaken Seperti ini teman-teman ya Nggak usah B5 ya Ya kecuali kalian sultan Mau B5 B6 bebas gitu ya Nah tapi kalo misalnya Kalian itu mau Ngepake si Hyneko ini Ke line up inti ya Ke line up inti Ya kalian ya B5 in nggak apa-apa gitu ya B5 in nggak apa-apa gitu cuy Nah tapi masalahnya sekarang sih Untuk Vermillion Ya gue rasa Chart tankernya udah ada ya Kayak si Nel Xmas Terus Siapa lagi ya Ya paling Nel Xmas doang gitu ya Oh terus ini Rangiku Apa Rangiku UR gitu kan Kalo misalnya yang ngebuild sih Nah tapi kalo yang Ngebuild gitu kan Terus misalnya Pengen chart tanker Vermillion lagi Ya B5 in nggak apa-apa Tapi kalo emang tujuannya Buat apa Jadikan Hyneko Masuk ke line up support Doang gitu ya Cuman pengen diambil Apa namanya Ya bener-bener Dijadikan support gitu ya Pengen diambil Buat dijadiin pure support gitu ya Ya B4 sama ambil wakennya Sih udah cukup gitu Oke Nah mungkin Sekarang kita langsung tes aja ya Untuk si Hyneko ini gitu ya Nah tapi BTW sih Si Hyneko ini ya Temen-temen Itu Kalo misalnya apa namanya Buat ini ya Buat apa namanya Main ya Buat main Lawan musuh Yang nggak ada Apa namanya Efek heal-healnya pun Ya tetap oke juga ya Buat musuh yang nggak ada Apa namanya Char-char healernya Gitu pun tetap oke juga ya Karena kan Selain dia bisa nurunin apa Efek heal juga bisa Nurunin damage reduction ya Terus bisa apa namanya Nge-purify Terus bisa nambahin Damage Dari mastery skill Ke char-char kita ya Ya itu buffnya udah ada Yang kayak core fasto ya Buff ultimate awakennya ya Itu udah kayak core fasto aja Naikin damage ini Basic attack Mereka mastery ya Nah jadi langsung kita tes ya Sama ulkuwe receiver Karena ini ada Aizen hugyoku Gue pengen liat Aizen hugyoku ya Oke Jadi ini Aineko nya BTW kita taruh di support aja Temen-temen Karena Ya ini gue rasa Char-char nya sih Yang di line up ini Udah bagus-bagus gitu ya Jadi ini kita berfokus Nge-review Aineko Yang ditaruh di line up support aja Gitu temen-temen Oke Ini sih kalo Andi kata Apa Line up Apa namanya Meta ya Meta healer Meta healer yang Sekarang ini Emang bener-bener Bakal berjaya terus Gak ada count Ini kok gak jalan-jalan sih Gak ada Counternya Gitu ya Wah Ini Aineko sih Wajib diambil sih Temen-temen Karena cara apa namanya Char-char Reduce healer itu Dikit ya Char-char Reduce healer itu Dikit ya Setau gue cuman Si Lisa Kimono Sama si Ini doang Sama si Aineko Doang ya Jadi wajib diambil Gitu sih temen-temen Oke Jadi ini kita Lihat replay aja Berarti ya Lihat replay Yang pertama aja Disini Oke Langsung aja Disini temen-temen Kenapa Tadi gak jalan Ya Lebak kayaknya Oke Kita lihat Dangainya Selain kita Kan ngeliat Keimbahan Si Aineko Kita akan Ngeliat Keimbahan Char-char lain Juga nih Yang ada di Server Immortal Sepu Yang udah pada Full build Aduh Gini banget Armor Yorichi nya Ya gini Alasan kenapa Gue gak mau Build Armor Yorichi Karena Gue fokusnya Ke PvP ya Dan Armor Yorichi Kalau dipake di PvP Gitu Coy Geli Coy Kalau di PvE Oke Memangnya Di PvE Yang buat Cari-cari Kalau gitu Oke Oke Aizen Hogyoku Menarik Kita lihat Seimbah Apa Dan Setebel Apa Aizen Hogyoku Oke Dan Satoru Teruta Oke Kita Buff Demek Dulu Ya Aizen Ini Forma Kaze Sininya Oke Sore No Sinayuki Troth Nice Nge-freeze Ke satu target Doang Tapi Berapa Demek Aduh 4 juta Doang Gila 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 Kaze Sininya One Shoot One Kill Teman-teman Ya Cara Nge-counternya Gimana Bang Itu Bang Kalau misalnya Kita musuh Kaze Sini Nemo Win Nemo Win B4 Nemo Win Wah Wah Ini Yang Ngasih CC Siapa B2 Musuh Ya Bentar Ini Musuh Yang Ngasih CC Siapa Yang Ngasih Debuff Stone Sudah Nggak Ada Lagi Skip 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 Ganti Lawan Si Danisuke Ganti 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 Ini Musuh Nggak Ada Yang Ngasih Efek CC Jadi Kita Nggak Bisa Ngeliat Pasif Si Hyneko Yang Nge Oke Dajal Banget Ini Turunin Range Nya Apa Si Ginsang Asli Si Kasi Sini Kalau ketemu Si Nemo Bisa Dikertan Lumayan Cukup Counter Ini Lihat Murah Masa Damagenya Nggak Sesakit Seperti Yang Gua Ekspetasikan Padahal Waktu Gua Baca Skill Skill Gua Kira Demagenya Bakal Sesakit Banget Selangannya Backrow Backrow Gini Gini Gataunya Gak Sesuai Ekspetasi Tapi Kita Lihat Dot Apakah Bakal Sesakit Seperti Yang Diekspetasikan Lumayan Dot Lumayan Terasa Tapi BTW Kasi 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 Car Azur Kalau Habis Nga Ulti Cari Rage Susah Kecuali Memang Azur Tersebut Ada Bagian Skill Yang Bisa Ngebantu Nambahin Rage Lagi Jauh Ini Car Azur Yang Bisa Mandiri Cari Rage Baru Car Car Baru Sih Kayak Sini Yang Lain Sih Gak Ada Asli Minusnya Itu Sih Yang Minusnya Setiap Car Ada Plus Minusnya Sendiri Tapi Jujur Sini Kasi Sini Kalau Nggak Dibur Kek Ini Sakit Bang Git Sini Teman Sepen Tentu Matah Ak 광 Je Form Tentu Men aru Flam To Cort Gift Smash Klik Colap membership Sudah Fun Shot Bas density Tuh kalian bisa lihat ya Starknya ya Starknya itu ini teman-teman Kepurify Starknya kepurify ya Seperti yang kalian lihat teman-teman Nah jadi itu dia teman-teman Walaupun Apa namanya Si Hyneko ini gak lawan meta Apa namanya Meta-meta healer ya Atau musuh-musuh yang isinya Charter healer ya Nah jadinya Ya tetap berguna juga gitu ya Karena bisa kepurify Bisa Bantu-bantu Damage reduction Juga ya Kemusuh gitu kan Dan juga bisa ini cuy Bisa apa namanya Nambahin damage basic attack ya Sama stress kill ke char-char kita gitu cuy Jadi bagus juga cuy Gak cuma buat lawan apa namanya Char-char Healer doang ya Tapi emang lebih spesifik ya Lebih bagus ya Kalau buat lawan Char-char Healer Atau line up-line up healer gitu cuy Oke jadi kurang lebihnya seperti itu ya Jadi tetap nyala teman-teman Hyneko ini untuk dibanding pasifnya ya Walaupun Hyneko nya ditaruh di line up support Gitu Oke Trot Trot Oke kita lihat sekali ya Sampai pertempuran kelar teman-teman Iya Oke kita lihat Shodeno Nah jadi Shodeno ini Ini ya Char-cor ya teman-teman Char-cor ya Yang nanti bakal buat gantiin si Ulquie ya Ulquie ya Ulquie ya Ulquie ora Ulquie rave 2 Ini gue rasa juga Char yang wajib diambil teman-teman Karena ya Bagus ini ya Char yang bisa buat EB Damage ya Nahan damage dari musuh ya Karena dia kan basicnya bisa immune damage Bisa nol damage gini ya Terus dia bisa nge-freeze ya Bisa nge-freeze Atau bisa nge-stone lah Nge-freeze tuh ya nge-stone ya Bisa nge-stone Dan abis itu ada core-nya pula ya Core Black Tortoise ya Jadi kalau kita yang nge-build Ulquie Terus nanti kita ambil si Shodeno juga ya Wah enak tuh nanti kalau main WC Atau World Champion Atau mungkin kalau pas dikenfasi contest ya Yang masang line-up Nya tuh gak cuman satu doang gitu kan Nah itu bakal berguna gitu cuy Buat ngisi-ngisi core gitu kan Lagian ini Char-nya juga bagus ya Oke abis ini kita liat ya Si Stark-nya temen-temen Si Stark-nya ya Oh Nice Orega Uda Iya, iya, iya Oke Cuka disininya Baru multi lagi nih Oke kasih disininya temen-temen Sekali multi langsung Wah ilang musuh Yang di multi ini kasih disini B7 soalnya Ngeri ya Oke ini kita liat ya Bentar, Xp-nya Sisa berapa nanti nih abis diuntisi Stark sama Izan ini Oke kita liat dulu aja disini ya Oke Oke Wah kayaknya tersekarat gitu Langsung aja temen-temen Wah ya gak ilang sih Kalau Xp-nya setengah gini ya Serangannya kritikal-kritikal gitu ya Single target 4 juta ya Ini langsung ilang lah 4 juta tuh udah setara kayak apa namanya Xp tanker ya Untuk sekarang ya Xp tanker sekarang tuh Di immortal ya Mayoritas kalau yang nge-build F2P ya Itu 2 juta ya 2 juta ya Nah kalau Sultan-Sultan ya 2,5 lah 2,5 plus plus 2,5 plus plus gitu lah Oke nah Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu Eh tunggu dulu Grimjoe-nya B7 ya Si Danizuke ya Nih ya Si ini kayaknya emang Favoritarnya mungkin ya Favoritarnya ya Oke Nah mungkin kurang lebihnya seperti itu aja Temen-temen ya Untuk video kali ini ya Mengenai pembahasan si Haineko Dan andai kata penjelasan gue ada yang salah Bisa bantu koreksi aja di bawah Jadi thank you semua Buat kalian yang udah nonton Sampai bertemu di video selanjutnya See you and bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax